Alkitab Terjemahan Saya secara pribadi menggunakan Alkitab Terjemahan daripada King James Version, versi King James. Dan yang kedua adalah New King James Version. Sebab saya amat mempercaya dengan iman saya bahwa Alkitab Terjemahan King James Version inilah yang 99.9 tepat. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya juga menggunakan referensi Alkitab dari bahasa Ibrani dan bahasa Greka. Yang saya ambil dari interliner, saya gunakan interliner Bible. Di mana bahasa Greek dan juga bahasa Ibrani, Hebrew, mendapat terjemahan yang setepat-tepatnya dalam bahasa Inggris. Sebab saya memang suka nyelidiki dan saya begitu diberkati dengan pemahaman, dengan wahyu daripada terjemahan ini. Harus saudara-saudara tahu bahwa Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Manakala King James merupakan terjemahan yang sangat-sangat dekat ketepatannya. Tetapi Anda harus juga menggunakan referensi, referensi-referensi lain. Mereka-mereka menggunakan tablet, komputer yang seringkali disukai oleh orang-orang muda. Ini bukan sesuatu yang baru buat saya. Sebenarnya lebih kurang 6 tahun yang dulu, saya telah mulai menggunakan penggunaan Alkitab elektronik yang dipanggil tablet. Saya memakai ini tabletnya. Ini adalah tablet dan saya telah muat turun Alkitab Perjemahan King James. Jadi saya lebih senang menggunakannya hari ini meskipun selama hampir 20 tahun saya menggunakan Alkitab berbentuk buku. Ini adalah Alkitab buku saya. Saya masih menggunakannya. Tetapi bila saya bawa pelayanan, saya lebih pakai sekarang penggunaan tablet atau elektronik. Alkitab elektronik saya download King James, New King James, dan juga Amplify, dan juga ada referensi bahasa Ibrani dan bahasa Greek. Bagi saya ini, kalau Anda mau memiliki ketepatan pengajaran, terjemahan, saudara harus menggunakan ini. Dan kenapa saya gunakan ini? Karena 6 tahun yang dahulu, ketika saya membaca bagaimana Tuhan menuliskan hukum-hukum Taurat atau Alkitab di Loh Batu. Ketika Musa berada di Gunung Sinai dan diberikan kepada Musa, Loh Batu ini, dalam bahasa Inggris ditulis sebagai The Tablets of Stones, dalam keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua Loh Hukum Allah, Loh Batu yang ditulisi oleh Jari Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, two tables or tablets of testimony, tablets of stone written with the finger of God. Jadi, bagi saya, Nabi Musa adalah hamba Tuhan yang pertama menggunakan tablets. Tuhan tidak berikan kepada dia buku, ya, buku, tidak. Tapi dia berikan hukum Tuhan itu ditulis di dalam Loh Batu, dalam bahasa Inggris tablets. Jadi, saya percaya Tuhan boleh menggunakan ini, asalkan terjemahan Anda adalah tepat, ya, tablets ini. Dan sejak saya menerima inspirasi ini, 6 tahun yang dahulu saya bernekat untuk membeli Samsung tablets, ya. So, saya katakan, ya, kalau Nabi Musa menggunakan tablet ini ditulis di sini, ya, saya pun maupun akannya. So, ini memang hal kita biar. Jadi, meskipun mahal, ya, tablets ini sekitar, ya, hari ini 1.200 ringgit, begitu, nah. Saya mengambil masa lama untuk mengumpul-kumpul-kumpul uang untuk membeli tablets. Dan hari ini saya ada tablets alkitab. Dan juga, ya, melalui kaedah internet kita boleh download dan sebagainya. So, bagi saya tidak ada masalah untuk menggunakan ini, ya, buku ini. Tetapi kalau kena hujan, banjir, dan sebagainya, ya, jatuh di sungai, ya, bila Anda pergi menginjil dan sebagainya. Kalau Anda bawa buku alkitab ini masuk negara China sebagai misionaris, maka saudara akan ditahan dan buku ini akan disimpan. Tapi kalau saudara bawa tablets, alkitab elektronik ini tidak mudah mereka menahan ini. Ya, karena saudara katakan ini adalah, ya, mobile saya dan tablet saya. Tapi di dalamnya saudara tahu, saudara simpan. Ini jawaban saya dan saya dorong anak-anak budak untuk memakai terjemahan alkitab New King James atau King James dan juga jangan lupa untuk ambil bahasa Ipran, juga bahasa Greek, terjemahan, bahasa Greek untuk referensi. So, amat, amat, penting. Ya, Tuhan berkati.